Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para petani maju Indonesia Dalam pertemuan kali ini Kita akan membuat tutorial Bagaimana membuat pupuk alternatif Sebagai pilihan Untuk memupuk tanaman kita Pada saat pupuk langka dan mahal Saat ini Penyediaan kebutuhan pupuk sedikit mengalami kendala Sehingga mempunyai kesan bermasalah dalam distribusi Yang berakibat langkanya ketersediaan pupuk Dalam kesempatan ini Kita membuat tutorial Yaitu membuat pupuk alternatif Dimana kualitasnya diharapkan tidak jauh berbeda Prinsip dasar dari pembuatan pupuk alternatif ini Yang pertama adalah bahan baku mudah dicari Kedua, cara pembuatannya mudah Yang ketiga, biaya tidak terlalu besar Dan yang keempat, hasilnya memuaskan Bahan dan alat Bahan yang harus disiapkan adalah Pertama kotoran hewan Yaitu kotoran sapi Sebanyak 200 kg Lalu Air cucian beras Sebanyak 20 liter Atau 1 ember hitam Yang ketiga adalah E4 Yaitu sebagai starter pembuatan depomposer Sebanyak 300 ml 1 per 3 botol Yang berwarna kuning Air secukupnya Alat yang akan kita siapkan adalah 1 ember Ember hitam Yang kedua, cangkul Sebagai pencampur Yang ketiga, selang air Sebagai sumber air Lalu yang keempat adalah plastik Sebagai penutup Cara pembuatan Pertama, letakkan kotoran sapi Di tempat pembuatannya Apakah di depan rumah Apakah di samping rumah Karena sangat mudah membuatnya Yang kedua Adalah penyeleksian kotoran sapi Yaitu Tidak berbau menyingak Jadi, kotorannya itu sudah matang Tidak berbau menyingak Yang kedua, ringan Yang ketiga, kering Tidak basah Yang keempat, berbentuk butiran Bukan bongkahan Yang kelima, bersih Maksudnya bersih adalah Tidak ada campuran seperti batu Tanah Plastik, beling, kertas Dan lain-lain Dan Campuran ini Akan memperlambat Proses dekoposisi Setelah terbuat kendukan Kita buat lubang Di bagian tengah Seperti orang sedang ingin Mencampur Semen Kalau ada pembangunan rumah Lubang kita buat Kita membuat dekoposernya Yaitu Air cucian beras Yang 20 liter Kita masukkan ke dalam ember Lalu dimasukkan ke dalamnya Campuran E4 300 ml Sepertiga botol Lalu kita aduk Merata Lalu aduk merata Dan kita diamkan selama 15 menit Maksudnya Agar mengaktifkan mikroorganisme yang dorman disana Dan dia siap untuk di Mengkomposisi Mengdekomposisi Setelah 15 menit Campuran tadi itu kita tuangkan Kedalam lubang kotoran sapi Yang sudah kita buat Setelah itu Kita tutup lubang tadi Sehingga kembali menjadi kendukan Lalu kita biarkan selama 5 menit Setelah itu Kita siram air Kekotoran tadi Agar semuanya Basah Aduk dan cek Apabila ada Kotoran sapi Yang tidak terkena air Agar semuanya basah Dan kita berharapkan semuanya lembab Agar mikroorganisme bisa Berfungsi dan aktif Setelah itu Setelah kita lihat semua terkena air dan lembab Kita tutup dengan plastik Setelah kita tutup dengan plastik Maka kita biarkan Selama 24 jam Setelah itu besoknya Kita buka dan kita piksa Apakah kering Apabila kering kita tambahkan dengan air Apabila dia masih panas Maka dia masih belum Jadi pupuk organik Dan pemeriksaan harian ini Terus kita lakukan Sampai dengan pupuknya Jadi Demikianlah Tutorial yang bisa kami sampaikan Dalam kesempatan ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di dalam waktu Bila hitah dikweldidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih